Hai Masalah Mas Kawin Kan waktu nikah Mas Kawinnya Seperangkat alat sholat Baru katanya orang-orang Kalau sudah Mas Kawin Tidak boleh dipakai dengan tuami Sedangkan kadang kayak sujadah gitu Suami kadang pakai Terus saya kadang negur Itu enggak boleh katanya dipakai Sudah punya saya gitu Jadi itu bagaimana Bu Ya Yang baik insya Allah cukup Ya cukup Begitu saja Bu Ya Mudah-mudahan Bu Ya dengan keluarga Sehat-sehat lalu Anak-anak santri Ya Allah semuanya Mudah-mudahan anak-anak santri pulang dari nyantri Nanti ilmunya bisa berkembang Sudah berhasil Amin Harapan kami Bu Ya Semoga Al-Majah bisa hadir Di Sulawesi Tengah Insya Allah Subhanallah ya Harapan Ya 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 sekian itu saja Bu Ya Ya Kurang lebihnya saya minta maaf Sama-sama Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mahar yang diberikan suami memang milih anda Cuman bukan berarti suami gak boleh pakai Kok belit amat Kalau sudah milih anda Terserah anda jual Anda pakai Anda berikan suami juga boleh kok Gak ada larangan semacam itu Gak ada dari mana itu Kira-kira saja itu Itu biasanya nyobrolan di dapur Gak boleh kan sudah dikasihkan untuk kamu Memang selama ini kalau sudah dikasihkan Gak boleh dipakai oleh yang ngasih Memang milih anda Tapi suaminya pakai Masa gak boleh Boleh Dapat pahala Bahkan kalau ada orang dapat mahar Lalu sayang abang Ini mahar sudah saya terima Cuman kelihatannya abang gak punya uang Saya kasihkan abang Boleh kok Seperti itu boleh Mahar itu milih anda Kalau memang anda setelah itu Tidak merlukan mahar anda kebalikan ke siapa saja boleh Saja ada dipakai bersama juga boleh Jadi kalau ada yang mengatakan tidak boleh Ya itu tidak benar Boleh Kok belit amat Masa ngajari belit Boleh anda pakai bersama saja Wallahualam So